Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang kembali di channel ini Apa kabar teman-teman semuanya Semoga sampai saat ini dalam kondisi sehat walafiat Oke, saya sekarang mau menjawab pertanyaan dari salah satu komentar Pertanyaannya adalah begini Apakah setiap akwarium ikan lohan harus diberikan atau dipasang heater Jadi begini teman-teman Untuk heater itu adalah fungsinya memang untuk memanaskan air di dalam akwarium Dalam artian memanaskan itu adalah Mengkondisikan suhu dalam air akwarium ikan lohannya Bukan berarti memang harus panas banget Dan penggunaan heater itu sebetulnya tidak wajib Karena nantinya akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan Dimana teman-teman tinggal ya Misalkan kalau teman-teman tinggalnya di daerah panas Seperti di daerah kota Jakarta mungkin Yang memang suhu udaranya panas atau di sekitaran pinggiran laut atau daerah-daerah panas lah pokoknya Yang tentunya itu juga akan berpengaruh kepada suhu air di dalam akwarium ikan lohan Ya jadi si akwarium ikan lohan airnya itu juga tidak akan dingin banget Berbeda dengan kondisi air ikan lohan Kalau teman-teman tinggal di daerah yang dingin Seperti contohnya saya tinggal di daerah sekitaran pegunungan Yang otomatis kalau misalkan khususnya kalau malam tiba begitu malam hari Itu air itu akan dingin dari malam hari sampai ke pagi hari Air itu akan dingin Nah disinilah peran dari heater itu berfungsi Karena ikan lohan akan merasa nyaman di kondisi air dengan suhu 28-30 derajat Nah kalau misalkan teman-teman Gimana kalau di tempat yang panas misalkan daerahnya panas Apakah nanti terlalu panas airnya harus pakai pendingin bukan pemanas ya Apakah harus seperti itu Menurut perkiraan dan pengalaman saya Meskipun di daerahnya dingin Itu air di dalam akwarium itu tidak akan Maksudnya begini Bukan di daerah dingin Kalau misalkan teman-teman tinggal di daerah panas Itu belum tentu Atau tidak berarti bahwa airnya itu akan panas banget Enggak Tapi suhunya itu sudah cukup untuk ikan lohan Supaya tidak menggunakan heater lagi Kurang lebih seperti itu Jadi tidak perlu istilahnya Kalau terlalu panas jadi pendingin Enggak Nah kalau di tempat saya Yang cukup dingin Otomatis menggunakan pemanas atau heater Dan itu tidak digunakan sepanjang hari Karena di siang hari pun juga kadang-kadang Cuacanya ya cukup panas gitu kan Jadi sudah cukup lah untuk kondisi suhu di dalam akwarium Tapi kalau untuk menjelang malam sampai pagi hari subuh Itu sudah dingin banget Dan akhirnya ya saat itulah heater dinyalakan Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman Jadi untuk penggunaan heater itu adalah Opsional dan kondisional Tergantung kondisi udara lingkungan Dimana teman-teman tinggal Jadi tidak mesti setiap akwarium ikan lohan itu Dipasang heater atau pemanas Dan untuk mengecek suhu dalam air Akwarium ikan lohan Teman-teman bisa menggunakan termometer akwarium Jadi ketahuan berapa suhunya Jadi pada saat dingin Silahkan tambahkan atau pasang Nyalakan heaternya Tapi kalau sudah cukup Antara 28 sampai 30 derajat celcius Itu ya sudah tidak perlu pakai Mungkin itu saja Meskipun sedikit belibet Tidak apa-apa Mohon maaf atas segala kekurangannya ya Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Oke teman-teman Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati